Lu aku maracin ya Pak Mong ya Selalu on time loh Bu Aike Ini bener-bener deh Pokoknya kita harus soan ke Undip ini Mas Agil Kita kasih hadiah buat Bu Aike sama Pak Pak Prof Benyamin Ini luar biasa ini Enggak ini bagus juga Aku juga mau bikin buku acar Mungkin bisa lewat Anda ya Mas Agil Langsung nanti kita main kesana Aku sedang dalam proses bikin buku acar Untuk beton prategang Tapi masih dalam proses Siap Nanti saya agendakan Ijin ya Pak Taufik Henni sama Mas Agil nanti Nanti mungkin bisa Kita jadikan satu Dengan event kuliah perdana Terus Kita ngundang Pak Wong Untuk mengisi Sampai Anda bisa memperkenalkan produk Anda Siap 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 Prof Ini sedang dipersiapkan video dari Petra ya Mas Agil Established in 1961 Petra Christian University is a national private university in Surabaya East Java Starting as the dream of the founders to provide a high quality higher education Petra Christian University was born with commitment to Christian values Becoming a caring and global university with commitment to Christian values is our vision We We Petra Christian University believe that learning process should be broadened beyond the national boundaries Our international initiatives and programs equip our students with the essential skills to conquer the global challenges and transformations We are very committed to provide quality and relevant whole person higher education to prepare our young generation to be champions and community leaders in this disruptive era With its various facilities Petra Christian University provides technology-based infrastructure to support research and teaching learning process including self-development platforms and facilities As a green campus Petra Christian University is actively encouraging all students, staff and faculty members to contribute in creating a better environment and earth Petra Christian University has seven faculties with 28 undergraduate departments Along with that we have five masters programs and one doctorate program Those seven faculties include Faculty of Language and Literature 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 Faculty of Science in Human5F Faculty of Social Science Faculty of Business and Economics Faculty of Art and Design Faculty of Communication Science Faculty of Teaching and Educational Studies Various Student Activity Units are also available to support the development of future leaders in Petra Christian University. Thank you very much. Now I'm working for the Mandelica Venturi with my partners building this business and I'm very grateful for Petra because Petra provide all the facilities we need and also Petra guide us with a professional lecture in their respective field. I've got the opportunity to experience the Student Exchange Program at Southern Federal University in Russia. In here I can get knowledge and perspective of new different cultures and I'm amazed to know how they implement it in global community. Together with Petra Christian University, let's build a brighter future. . 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Wong, apakah boleh Heni buka atau masih nunggu lagi untuk join Pak Prof. Katili? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Dr. Daniel Chandra. Salam kenal. Ya, selamat pagi. Terima kasih. 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 Selamat pagi, Ibu. Dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Borobudur. Juga sudah. Mohon maaf. Ini disambil rapat juga. Iya, burut nama matur numun. Mohon maaf ini. Sampun rawuh. Ini Pak Yoyong Arfi juga dari Universitas Atma Jaya Jogja. Selamat pagi, Pak Yoyong. Selamat pagi, Ibu. Iya, salam kenal Pak. Moga-moga bisa silaturahmi. Salam sayang. Biar nanti saya kalau mampir ke tempatnya Ibu Aike, mampir juga ke Atma Jaya Jogja. Halo Pak Yoyong. Halo Pak Yoyong, mohon maaf. Biar musiknya yang bedah itu Pak Yoyong mengotaknya kayak angka. Masihnya Pak Yoyong bukan aku. Udah, nanti berarti jadwalnya saya dari Jakarta. Ke Semarang dulu atau ke Jogja dulu? Ke Jogja dulu ketemu Pak Yoyong. Baru nanti dalam soan ke Bu Aike, Pak Yoyong ya. Saya tak mampir ke Fakultas Teknik. Pak Yoyong itu rektor, Bu. Oh, iji, makanya. Pengajar. Tidak ada di Fakultas Teknik. Oh, Pak Yoyong benar-benar nanti berarti HNI harus silaturahmi. Mohon izin ya Pak Yoyong ya. Biar Raja Wali Pes tak mampir ke sana. Siapa tahu dapat berkah ya, Prof. ini juga dari Universitas UBT Tarakan, Kalimantan, Kaltar. Kaltar sudah sampun masuk. Dari Bandar Lampung juga, Pak Ferdi Erwanda. Pak Ferdi, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Dan Bandar Lampung. Semoga nanti acara ini bisa menyemangati bagi Fakultas Teknik ya. Pak Ferdi. Ini juga Pak Andrianus Gustaf. Dari mana menikah? Pak Andrianus. Pagi Pak Andrianus Gustaf. Menikah dari Menadu. Pak Doni Sumanjo. Universitas Samratulangi Menadu juga sampun join. Selamat pagi, Bu Eni. Selamat pagi, Pak Dodi. Suaranya kedengeran ya, Pak. Ya Allah adanya. Ini bisa lintas mana-mana. Semoga nanti acaranya bisa diikutin sampai akhir. Sudah 100. Mas Agil, izin dicek apakah Prof. Irwan Sampunjoit. Atau kita jalan dulu sambil nunggu Prof. Irwan Katili. Usul, Bu Eni. Nggak apa-apa, jalan dulu. Nanti kalau beliau belum hadir diputer aja. Saya dulu kan juga nggak apa-apa. Oke. Siap. Jadi biar nggak seluruh dunia menunggu beliau. Seluruh dunia menunggu beliau. Iya, Pak Ben ya. Iya, Pak Wong izin ya dalam buka menikah karena waktu juga sudah menunjukkan jam 9 lebih. Peserta juga sudah 100 sekian. Nggak ada salahnya kita tetap melanjutkan sesuai dengan Randon dan mohon izin Mas Agil yang ada di kantor pusat tetap memasukkan peserta yang kemungkinan join terlambat. Iya, Mas Agil cek. Baikku. Iya. Saya mulai, iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat serta berkahnya kesehatan. Kita semua bisa hadir bergabung dalam acara webinar seris hashtag belajar dari pakar. Senang sekali bisa bersama dengan Universitas Kristen Petra Surabaya yang kali ini bekerjasama dengan penerbit Raja Graf Indopersada Jakarta. Tema kali ini yang diusung adalah cangkrukan dan bincang buku, pengantar metode elemen hingga untuk analisis struktur, teori, perumusan, implementasi komputer, dan aplikasi. Pada hari Kamis, 27 Januari 2022, dari jam 09.30 hingga pukul 11 nanti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Rektor Universitas Kristen Petra yang alhamdulillah tadi dari pukul 8.30 sudah ada, sudah join. Prof. Insinyur Diwantoro Harjito, Magister Engineering PhD, selaku Rektor Universitas Kristen Petra Surabaya. Dr. Daniel Chandra, selamat pagi juga Pak. Akhirnya join dan kita bertemu. Sekalaku Kepala Program Studi Magister, Dr. Teknik Sipil Universitas Kristen Petra Surabaya juga. Dan Bapak Prof. Insinyur Benyamin Lumantana, Manager Engineering PhD, Guru Besar Universitas Kristen Petra, yang nanti juga akan memandu acara selaku moderator. Maturnuun sekali loh Prof. Nah, yang terhormat para narusumber dan akan memberikan komentator adalah Bapak Dr. Wong Fokjong. Beliau adalah Lektor Kepala Universitas Kristen Petra Surabaya. Dan beliau adalah penulis buku metode elemen hingga untuk struktur. Dan juga yang kami tunggu, ini Bapak Prof. Dr. Irwan Katili, semoga bisa join juga. Beliau adalah guru besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia Jakarta. Selain itu beliau juga menulis metode elemen hingga untuk skeletal yang sudah kami terbitkan sekitar 7 tahun yang lalu. Dan juga yang paling cantik ini, Ibu Prof. Han Aili yang tadi meminta saya memanggilnya dengan Bu Aike aja. Selamat pagi Ibu yang selalu semangat memberikan arahan dari mulai geladi bersih kemarin. Beliau adalah guru besar Universitas Diponegoro Semarang. Selamat pagi Prof. Dan tak lupa nanti ada Bapak Wili Husada yang mungkin sudah join juga. Beliau adalah Sekretaris Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra. Yang nanti akan menutup acara ini juga dengan doa bersama. Saya ingin mengaturkan juga terima kasih kepada para peserta yang tadi malam sempat ditutup oleh panitia kami yang ada di sini, yang sedang menjadi host, Mas Agil. Terdata adalah sekitar 510-an peserta yang mendaftar. Dan itu akan menjadi kebanggaan kami, betapa kami ternyata bisa menginformasikan keberadaan acara ini. Dan yang join dari beberapa perguruan tinggi, dari Fakultas Teknik Universitas Sakwala hingga Universitas Katolik Midyaman Dita NTT, bahkan Universitas Yapis Papua, benar-benar dari Sabang sampai Moroke join dalam acara ini. Sisanya adalah para praktisi. Terima kasih karena sudah join dalam Zoom ini. Bagaimanapun berbincang buku itu tentang keilmuan, membagi pengalaman dengan orang lain, itu adalah catatan seumur hidup untuk semua generasi. Karenanya sebuah buku itu adalah jendela dunia yang akan menjadi kunci sukses pendidikan. Pendidikan Indonesia serentak bergerak memujukkan Merdeka Belajar. Untuk rundown secara singkatnya nanti akan dibuka dan doa oleh Dr. Daniel Chandra. Kemudian nanti ada pengantar singkat dari Pak Rektor, Prof. Insinyur Jiwantoro Harjito. Kemudian sambutan dari penerbit Raja Keraju Persada oleh Bapak Taufik Jirga Farsha. Beliau sebagai manajer bisnis and development. Kemudian pengantar diskusi. Nanti akan langsung dimoderatorin oleh Prof. Insinyur Benyamin Lumantarna selama kurang lebih 45 menit dengan tiga narasumber yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian tanya-jawab. Jangan lupa tanya-jawab adalah sesi yang kita tunggu. Karena nanti insya Allah ada tanda kasih dari penulis yang akan diberikan. Dan terakhir nanti akan ditutup dengan ucapan terima kasih serta doa penutup oleh Bapak Willy Husada selaku sekretaris program studi teknik sipil Universitas Kristen Petra. Nah, untuk acara pertama berarti kami sudah masuk kepada pembukaan dan doa kepada Dr. Daniel Chandra selaku kepala program studi magister dokter teknik sipil Universitas Kristen Petra. Waktu dan room meeting kami serahkan untuk mendengarkan pembukaan dari beliau. Monggo, Dr. Daniel Chandra. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Sebelum kita memulai acara beda buku pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Ibu Bapak dipersilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya mohon izin untuk memimpin secara kristiani. Mari Ibu Bapak kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin kami, memberikan kesehatan untuk kami semua ya Tuhan. Kami boleh hadir bersama-sama di ruang Zoom ini dalam keadaan yang sehat. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan untuk acara bincang buku pada hari ini. Mohon penyertaan-Mu khususnya untuk Dr. Wong Fuchong sebagai narasumber penulis buku. Kami juga mohon penyertaan-Mu untuk para narasumber kami, Prof Irwan Katili, juga Prof Han Aili. Juga kami berdoa untuk Prof Benjamin sebagai moderator. Berkati Tuhan acara ini dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya acara ini boleh bermanfaat untuk kami semua. Para akademisi juga praktisi di dunia teknis sipil. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Ibu. Saya kembalikan. Terima kasih Dr. Daniel Chandra. Semoga pembuka ini menjadikan kita tambah semangat sehat untuk saling tetap silaturahmi. Selanjutnya mohon izin cek Mas Agil untuk mengawali rangkaian acara malah kita bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya hadirin dimohon untuk memberikan perhatiannya sejenak. Monggo, host pusat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masih mute, Bu Eni. Bu Eni masih mute suaranya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya Ibu Bapak semua! Ya Ibu Bapak semua dan saudara-saudara yang saya hormati, selamat pagi, salam sejahtera buat Ibu Bapak dan saudara-saudara semua. pagi ini ya saya excited sekali pagi ini karena seperti yang Bu Aike tadi sampaikan ini luar biasa buku ini. Saya sendiri tidak terbayang saya bisa menuliskan buku yang sangat baik. dan ini tidak hanya kompilasi dari berbagai bahan yang sudah ada sehingga akhirnya jadi buku ini. tetapi juga di dalamnya ada banyak hasil penelitian Pak Wong sendiri baik Pak Wong dengan mahasiswa maupun Pak Wong juga dengan kolega-kolega yang lain bahkan juga dengan supervisor-nya. Tadi malam saya, tadi malam sempat saya buka-buka beberapa artikel singkat tentang sejarahnya finite element, mulai dari Profesor Kluff, sedikit ceritanya dibalik pengembangan finite element tersebut. Saya baru sadar ini Pak Wong ini ternyata terakh ke-3 atau ke-4 mungkin ya dari Profesor-Profesor yang ngembangin finite element ini. Jadi sejak Profesor Kluff mungkin generasi berikutnya ada Profesor Taylor dan segenerasi mereka itu utamanya di Berkeley, kemudian Profesor Worsak. Profesor Worsak saya lupa persisnya, kalau tidak salah Profesor Worsak ini mahasiswanya Profesor Taylor, kalau tidak salah ya Profesor Taylor atau Profesor Barry, saya lupa. Betul Pak, dari Profesor Taylor. Profesor Taylor ya. Profesor Taylor ya. Kalau gitu benar, Profesor Worsak generasi ke-3 dan Pak Wong ini yang generasi ke-4nya. Jadi karena Pak Wong anak buahnya Profesor Worsak. Dan pernah dalam satu conference ISEF di Taiwan, Profesor Worsak sebagai keynote speaker saat itu, yang dipresentasikan Profesor Worsak adalah penelitiannya Pak Wong ini. Jadi Pak Wong saya appreciate sekali kerja kerasnya. Ini luar biasa buku ini enak dibaca mulai dari, udah untuk diikutin dari depan ya. Mulai dari Matrix sampai kemudian masuk ke finite element. Dan terima kasih Pak Wong. Dan saya berharap tidak banyak buku yang seperti ini ditulis oleh kita di Indonesia ya. Tidak banyak. Tidak banyak. Ini langkah buku yang seperti ini dan ditulis dengan sangat baik. Sangat teliti. Sangat teliti. Jadi karena itu saya senang sekali dengan penerbitan buku ini. Dan sekali lagi apresiasi saya untuk Pak Wong. Berharap sebentar lagi Pak Wong juga jadi Profesor nih. Ini udah bantus nih. Dan tidak hanya itu, saya senang di sini, saya lihat ada beberapa rekan yang saya kenal. Ada tadi Profesor Yoyong yang ini juga big name semestinya di bidang finite element, structural dynamics. Juga ada tadi Profesor Dodi Sumayo dari UNSRAD. Juga Pak Helmy dari Yanto dan saya, ibu bapak yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan apresiasi saya dan terima kasih juga untuk Ibu Aike. Saya tidak sebut Prof. Aike nanti marah ke saya. Jadi saya bilang Bu Aike aja. Profesor Katili dan tentunya Pak Ben sendiri. Oke, saya mau mengutip sedikit saja apa yang ditulis oleh Profesor Cook di sini. Waktu saya belajar finite element pertama kali sama Profesor Sahari Besari. Buku yang dipakai ya, bukunya Profesor Cook ini. Di sini satu yang ditulis, Kita sekarang mungkin terbiasa sekali pakai berbagai macam software, tetapi software analisis struktur, tetapi Profesor Cook mengatakan bahwa konsep dan asumsi dibalik semua program komputer tersebut harus dipahami dengan sangat baik oleh engineers, struktur engineers, dan tentunya teman-teman mahasiswa. Karena itu, sekali lagi, terima kasih Pak Wong. Kongrets untuk penerbitan buku ini, dan saya berharap buku ini memang bisa berguna, jadi berkat bagi banyak teman-teman mahasiswa, dan juga praktisi. Dan juga untuk Raja Gravindo, terima kasih sudah mendukung penerbitan buku ini, dan sempat saya cek beberapa waktu yang lalu, kok di Petra habis. Habis ini cetakannya yang pertama. Dan saya tanya loh, yang kedua kenapa kok belum dicetak? Ternyata harus pakai biaya sendiri dulu untuk nyetak. Saya bilang, wah Raja Gravindo harus dukung lebih dong. Karena buku ini, buku ini walaupun banyak cacing-cacingnya, tetapi buku ini ditulis dengan sangat baik, dan ini bisa jadi buku pegangan, tadi pesertanya aja dari Aceh sampai dari Kepapua. Jadi mohon dukungan yang lebih dari Raja Gravindo supaya jadi berkat lebih banyak lagi. Terima kasih Bu Eni, terima kasih Bapak-Ibu di Raja Gravindo, Ibu Bapak semua terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Alhamdulillah. Terima kasih Prof Insinyur, Jimantoro Harjito, luar biasa sambutannya, dan saya sangat terharu banget, karena tiga tahun kami kerjasama dengan Petra, Prof. Jimantoro, 2018, dan dalam ulang tahun Petra, yang ke-60 kemarin, hampir 20 sekian buku yang sudah kami terbitkan, salah satunya adalah buku ini. Dan semoga nanti buku ini menjadi perpanjangan ilmu yang dibagikan oleh penulis ke seantero negeri. Terima kasih Pak Rektor. Selanjutnya sambutan dari penerbit Raja Gravindo Persada Jakarta, di pusat, yaitu Bapak Taufik Dirga Fasa, beliau selaku Manager Business and Development. Kepada beliau, Pak Taufik, waktu serta Zoom meeting kami persilakan. Monggo, Pak Taufik. Terima kasih Mbak Henny, untuk waktunya. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Taufik Dirga Fasa, selaku Manager Business Pengembangan, mewakili Direktur dan segenap jajaran penerbit Raja Gravindo Persada, mengucapkan hormat dan terima kasih kepada para peserta, terutama kepada Bapak Insinyur Jiwantoro Hardijo, Magister Engineering dan PAD, PhD, selaku Rektor Universitas Kristen Petra Surabaya, sudah memberikan, telah hadir ya di acara ini. Salam kenal, Pak. Salam hormat dari saya. Semoga, apa namanya, dengan acara ini, dengan penerbitan buku ini, kita terus bisa menjalin kerjasama di dunia penerbitan, di buku ilmu pendidikan, untuk mahasiswa, praktisi juga masyarakat luas pada umumnya. Mungkin sesuai moto kami, Pak, di Raja Gravindo Persada, dalam melayani dan mendukung Tridharma Perhidupan Tinggi, kami selalu menghantarkan layanan atau inspirasi melalui produk-produk kami untuk mengembangkan masa depan serta ilmu pengetahuan itu sendiri. hormat saya juga kepada Dr. Wong Fukchong yang selaku penulis buku, pengantar metode elemen hingga untuk analisa struktur ini. Salam hormat, Pak, dari saya. Saya juga sempat udah baca bukunya, walaupun belum selesai, bukunya bagus sekali, di dalamnya ada teorinya, perumusannya, ada implementasinya, penggunaan aplikasi, dan lain-lainnya gitu ya. Buku ini jadi menarik buat saya karena metode elemen hingga ini saya melakukan PR saya gitu ya. Saya lihat ini apa sih metode hingga ini. Kalau saya lihat adalah mungkin ini salah satu metode numerik yang cocok atau paling sering digunakan untuk menghitung berbagai case ya atau mungkin a lot of typical problem area di bidang rekayasa gitu ya. Mungkin yang kalau saya baca dari bukunya, di dalamnya ada analisa struktur, ada heat transfer yang bisa dilakukan, terus ada heat transfer dan distribution-nya, hingga ada mass transport di situ yang di mana di buku ini dijelaskan cukup terperinci hingga dari teori hingga perumusan sampai aplikasinya. Itu menarik sekali buat saya ya. Saya mungkin bukan orang teknik juga gitu, tapi pada saat membaca ini, saya jadi membaca buku ini, saya mudah mengertinya gitu. Kalau saya balik lagi gitu, saya jadi mahasiswa ya gitu. Ini buku ini akan membantu saya gitu kan untuk nanti ke depannya di karir saya gitu. Congrej, Pak Wong, bukunya keren banget ya untuk saya gitu ya. Nah, lalu kepada narasumber-narasumber yang lain gitu, ada Profesor Dr. Irwan Katili, selaku guru besar Universitas Indonesia, ada Ibu Profesor Hai Anli, guru besar Universitas Diponogoro, dan saya juga nggak lupa untuk moderator kita nih, Pak Benjamin Lamantarna gitu ya. Saya terima kasih untuk bisa hadir di acara ini dan menjadi narasumber-narasumber untuk teman-teman yang ikut di acara kali ini gitu ya. Di kesempatan ini juga yang saya lihat ya, kita karena menunya adalah bincang buku, pengantar metode ilmu, metode elemen, hingga infrastruktur yang kita akan ngomongin teori, perumusan, implementasi komputer, dan aplikasinya gitu ya. Ini saya rasa acara ini akan membantu sekali membuka lagi gitu ya, untuk mahasiswa mungkin, apa namanya, jadi belajar, untuk praktisi mungkin, mengingat kembali gitu ya, membantu penggunaan metode-metode ini gitu ya. Mungkin dari saya, saya nggak akan berlama-lama. Pasti peserta udah nggak sabar nih gitu, karena dengerin fullnya. Umumnya dari Pak Wong juga, dan narasumber-narasumber lain, akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat berdiskusi gitu ya, karena ini kan kita mau diskusi dan tanya jawab di sini, selamat berdiskusi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik Dirga Fasha, dan dua sambutan hari ini dari Prof. Jiwantoro Harjito dan Bapak Taufik Dirga Fasha ini kayung bersambut. Semoga nanti buku-buku yang sudah dikerjasamakan dengan Universitas Kristen Petra Surabaya, beberapa bisa dicetak kembali untuk melihat antusiasme pasar ya, Pak Taufik Dirga ya. Tadi titipan dari Pak Rektor nih, saya titipkan terutama untuk bukunya Pak Wong yang ternyata sudah habis di toko yang ada di kampus. Oke, terima kasih saya lanjutkan. Terima kasih ke Prof. Jiwantoro Harjito dan Bapak Taufik Dirga Fasha. Diskusi selanjutnya adalah pengantar metode elemen hingga untuk analisis struktur, teori perumusan implementasi komputer dan aplikasi. Sedikit saya mencuplik dari dua sambutan tadi dan dari sedikit caption buku yang setebal 524 halaman ini. Buku ini awalnya ditujukan untuk memperkenalkan berbagai aspek metode elemen hingga. Yang pertama, seperti yang Pak Taufik tadi bilang, mulai dari teori model yang akan diselesaikan sampai dengan aplikasinya itu ada di dalam buku ini. Juga memperkenalkan metode elemen hingga ini dengan model yang dibahasnya dengan bahasa yang sederhana dan umum. Makanya tadi Pak Taufik juga bilang orang awam membacanya rada bisa mengikuti. Yang ketiga, buku ini adalah buku teks bagi pembaca yang mempelajari metode elemen hingga pertama kali. Yang keempat, buku ini juga diharapkan memiliki pengetahuan pembaca buku ini itu diharapkan memiliki pengetahuan dasar seperti kalkulus, matrik, persamaan diferensial, statistika maupun mekanika bahan. Yang kelima, penulis juga menitipkan buku ini itu manfaatnya bagi mahasiswa jurusan matematika aplikasi yang ingin mempelajari aplikasi MEH di bidang teknik. Juga cocok untuk insinyur praktik yang ingin menyegarkan kembali pemahaman dan prosedur dasar perhitungan MEH. Nah, poin ke enam ini cocok untuk para insinyur. Nah, itu ternyata terbukti dari para peserta yang notabene hampir 40% adalah para praktisi. Bincang-bincang buku yang diskusi kurang lebih satu jam ke belakang ini akan dimoderatori oleh Prof. Insinyur Benyamin Lumantarna Magister Engineering PSD. Untuk itu, waktu serta zoom kami berikan kepada Prof. Benyamin. Monggo, Prof, saya dan tim akan mengawal dari belakang. Untuk itu, waktu serta zoom kami berikan kepada moderator. Monggo, Prof. Benyamin. Terima kasih. Saya tidak akan berpanjang-panjang lagi. Sudah cukup banyak yang disampaikan. Hanya satu hal yang saya selalu sampaikan kepada mahasiswa, yaitu ini, kutipan yang di subversi 2000 itu ada juga di ITATF, ada juga banyak di banyak program, yaitu bahwa bahwa bahasa Indonesia bahwa meskipun sudah mereka lakukan research, penelitian, percobaan, dan lain-lain. Membuat program itu tidak bertanggung jawab. Jadi yang harus mengerti itu adalah penggunanya. Itu yang sangat penting sekali menurut saya, karena pemakaian program ini sangat mudah. mudah. Jadi kalau kita tidak belajar bukunya Pak Bong ini, memakai program SAP itu bisa memakai program finalemennya, tapi bisa kacau. Dan saya sebagai konsultan itu melihat banyak konsultan-konsultan yang tidak mengerti dan membuat kesalahan-kesalahan besar. Jadi ini penting sekali untuk mengetahui paling tidak sedikit pengetahuan tentang finalemen. Saya akan membacakan siapa namanya bioprapi dari penulis. Mungkin sebaiknya yang penulis ini bisa ditampilkan. Prof, Mas Akil cek biografinya. Sampun Prof, Ben. Belum keluar. Oke, jadi ini apa namanya, bisa sambil dibaca oleh peserta-peserta anunya. Jadi Pak Wong ini masih cukup muda. Ini 20 Maret 1969 lahirnya. 1969 itu saya sudah menjadi mahasiswa. Jadi 64 saya jadi mahasiswa. Jadi kelihatan bahwa tua sekali saya ini. Dan lulus S1 di Unpar tahun 1994, S2 di ITB 1998, kemudian masuk ke Petra itu. Tahun 2000, Pak Wong ini menjadi dosen di Petra. Ini minta tolong dibuat semuanya ya, supaya tidak keluar ben-benan dan segala macam ini. Sampun Prof. Sudah ya. Jadi, apa namanya, saya jangan ikut dibuat. Jadi, apa namanya, Pak Wong ini tahun 2000 menjadi dosen di Petra. Banyak orang yang langsung merasa bahwa ini ada betul-betul orang yang, apa katakan, saintis yang masuk di Petra melihat modelnya. Pak Wong, apalagi sekarang. Pada waktu sekarang lebih lihat lagi sebagai saintis. Ini tolong bisa dinaikkan ya. Jadi, di-scroll naik aja. Sekedah Prof. Oh, tidak bisa. Ya, oke. Sampun di sini. Ya, oke. Jadi, apa namanya, Pak Wong ini sudah menunjukkan bahwa prestasinya dia, kalau model sekarang adalah skubus indeks di Liat di Tumat 4, itu cukup besar. mengambil dokter itu di AIT. Kebetulan saya juga dari AIT, tapi dokternya tidak ada di sana. Banyak sekali paper yang sudah ditulis. Ini hanya ditulis yang besar-besar. Silakan nanti dibaca. Pak Wong ini, apa namanya, menulis apa saja. Tapi, jenisnya semuanya ke arah competition. Tidak disebutkan di sini, sebetulnya Pak Wong ini akli di dalam suatu bidang lain, yaitu program yang dimasukkan di dalam program, di dalam buku ini, yaitu Pak Wong ini mendalami finite element yang menggunakan cara yang lain. sebetulnya caranya itu adalah untuk bidang bioteknik, bukan bioteknik, apa namanya, bidang ya, bidang pengukuran tanah sebetulnya, bukan bioteknik. Biostatistik, biostatistik ya. Biostatistik ya. Yang dikenal dengan cara, Pak Wong, cara jadi interpolasi creaking ya. Creaking. Interpolasi creaking ya. Belum, mungkin sebagian besar belum pernah mendengar apa yang disebut interpolasi creaking ini yang dipakai untuk finite element. Oke. saya mau baca ada banyak, ada sering ditulis disini hanya 16 paper dan ada 3 apa namanya, invited. Kemudian ada penguji doktoral di Universitas Swinburne, Australia. ini bisa di-scroll ya? Di-scroll ya, di-scroll naik ke atas sehingga bisa dibaca terus, 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 di-scroll, terus, terus, itu udah Wong Bucong semua dan terus, terus lagi, sampai di bawah lagi. Nah, ini dia. Oh, jangan. Oke, jadi Pak Wong juga pernah menguji doktoral dissertation di Swinburne University of Technology, Australia. Namanya judulnya agak aneh performance of ceiling from brain to machine structure subjek to wind loading. Jadi agak aneh kalau untuk disertasi dokter memang seperti ini. Oke, saya akhiri apa namanya, ini Pak Wong, tapi saya akan terus membacakan selanjutnya adalah Indonesia ini tidak terlalu tidak terlalu apa namanya, pinter main HP jadi agak sulit. Berikutnya pembahas adalah Profesor Irwan Katili ya, yang lahir di Jakarta 13 November 1958. Masih mudah-mudah ya. di Departemen Teknik Sipil bekerjanya, Profesor Katili itu kebetulan juga sudah hadir atau belum ya? Kebetulan juga apa namanya, kepakarannya adalah teknik sipil yang mengarah ke arah planet elemen. Dilihat di pekerjaannya itu di Universitas Indonesia sejak 2007 sampai 2013 sebuah Ketua Departemen kemudian didikti ada banyak ini ada tiga kegiatannya kemudian pendidikannya kebetulan S1-nya di Universitas Indonesia juga dan bisa diganggu dengan telepon ini sebentar ya. Ada telepon yang masuk. Kemudian S2-nya di Perancis. Paper-nya banyak juga karena sudah Profesor tentu paper-nya banyak. bisa dilihat sendiri ada sampai 20 lebih. Saya beralih ke pembahas berikutnya yaitu teman baik saya Profesor Aike atau lebih digunakan dengan Han Hailey ya Profesor Han Hailey ini dari Universitas Diponegoro ya Universitas Diponegoro juga masih sangat mudah biar Profesor Han Hailey masih masih lahirnya tahun 56 semua saya sudah masuk Universitas sudah masuk macam-macam jadi ini saya mau cepat-cepat karena terus ditilguni orang ini yang penting dari bank rupanya ini apa namanya Profesor Han Hailey sangat aktif di organisasi-organisasi apa namanya profesi selain di Aki yang di Indonesia itu ada anggota dari ACI anggota dari FIB FIB internasional FIB Indonesia Indonesian Standard for Concrete and FRB OVOEG saya tidak tahu ini Indonesian Code on Seismic Oke ini peraturan keempat gitu ya research interest nya itu di retrofitting and external reinforcing modeling and analysis jadi orang-orang yang tepat ini yang diminta memang pepernya banyak sekali juga indeksnya berapa ini saya enggak baca oke skup apa skupus indeksnya berapa saya enggak tahu ini paper yang diindeks skupus itu banyak sekali kalau bacakan mungkin setengah hari jadi saya coba terus di scroll jurnal juga banyak kemudian juga menjadi ini punya patent juga punya patent 3 biji ya saya rasa kita akan mendapatkan review yang menarik dari kedua reviewer ini moga-moga tidak terlalu apa namanya teoritis yang disampaikan supaya masyarakat umum ini bisa mengerti saya rasa cukup sekian saya sampaikan perkenalannya dan saya sampaikan terima kasih dan kembalikan kepada Bu Heni atau langsung ya langsung dipandu aja kepada saya enggak tahu siapa namanya Prof Katili ini ada di mana ini apa enggak sebaiknya di telpon ya Sampon itu sudah dihubungin oleh Pak Wong mungkin urutannya kan Sudah gabung Alhamdulillah Sudah ada Sampon sesuai urutan ini aja Prof Ben Prof Katili silakan waktunya Pak Wong dulu sorry Pak Wong dulu Pak Wong silakan mempresentasikan bahannya Ya selamat pagi rekan-rekan semua Bapak Ibu senang sekali kita berjumpa di sini ya jadi pagi hari ini saya akan membicarakan buku pengantar metode lemeningga penelitistruktur baik izinkan saya untuk share slide-nya mohon maaf Pak saya masih disable ya disable untuk share begitu baik Pak baik Pak Wong silakan oke saya coba lagi baik apakah sudah terlihat tayangan slide-nya sudah Pak baik jadi selama 45 menit ini saya akan membicarakan pertama-tama metode lemeningga selayang pandang atau overview gitu ya kemudian saya akan saya akan menyediakan pandangan saya mengenai belajar dan mengajar metode lemeningga nah setelah itu baru bagian ketiga intisari atau semacam highlight dari bagian-bagian yang menarik dari buku itu sebenarnya bab satu ini sudah tercakup di bagian satu ini buku ini buku ini terdiri atas tiga bagian besar sebenarnya yaitu bagian pertama membicarakan prosedur perhitungan metode lemeningga yang dinamakan dengan metode kekakuan langsung atau direct distributed jadi ini merupakan implementasi komputer dari metode lemeningga nah karena buku ini ditujukan untuk pemula saya menerangkannya dalam konteks yang sangat sederhana yaitu raka yang pegas kemudian sutur angka batang dan dua dimensi tiga dimensi termasuk satu dimensi setelah prosedur metode lemeningga ini baru kemudian saya bagian selanjutnya membicarakan metode lemeningga secara lengkap secara lengkap dalam pengertian segala aspek yaitu mulai dari berbicara modelnya kemudian perumusan lemeningga kemudian aplikasi komputer dan aplikasi bagaimana memakai program itu ini saya bicarakan dalam konteks yang sangat sederhana juga yaitu perubatan dan plan stress plan strain atau dengan bidang dan pergang bidang dengan satu elemen saya dibicarakan elemen yang paling sederhana yaitu CSP jadi ini kira-kira isi dari buku saya begitu kita mulai dengan overview dari metode lemeningga kalau bicara pekerjaan struktur itu apa pekerjaannya Bapak Ibu kita semua tahu mereka melakukan desain struktur atau melakukan evaluasi struktur untuk kepentingan misalkan retrofitting karena perubahan desain yang baru ya retrofitting ataupun rehabilitasi dari struktur-struktur yang mungkin sudah lama untuk bersejarah untuk melakukan pekerjaan itu tentunya struktur-struktur inginis butuh untuk mengetahui perilaku atau behavior dari struktur yang sedang dikerjakan atau proyek yang sedang dianggara bagaimana dia mengetahui perilakunya sebenarnya ada dua cara yaitu melakukan simulasi komputer yang berdasarkan model model struktur atau yang kedua-dua adalah dengan mengamati langsung bendanya struktur yang sudah jadi kalau itu proyek rehabilitasi atau retrofitting ataupun melakukan eksperimen di lab saya membicarakan dalam konteks planet elemen tentunya simulasi komputer dalam melakukan pemodelan struktur kita perlu membedakan sebenarnya bahwa struktur nyata existing struktur itu tidak dapat dianalisis jadi kalau ada existing struktur misalkan kita ada proyek bangunan kebakaran kemudian dibilang mengevaluasi salah satu satu cara lotes existing struktur itu karena memang struktur sebenarnya itu real harus dilap atau kita langsung lapangan struktur nyatanya yang dapat dianalisis itu sebenarnya adalah tentu model dari struktur itu itu dilakukan simulasi simulasi untuk apa tentunya untuk memahami bagaimana akibat beban-beban tetap beban mati beban hidup kemudian akibat beban-beban dinamik seperti angin yang kencang beban kempa bagaimana performance dari struktur itu untuk perlindungan desain atau rehabilitasi prinsipnya ketika kita memodelkan model itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga mirip perilakunya dengan struktur nyatanya baik dari segi geometrinya maupun material propertisnya jadi ini mungkin satu model dari struktur semacam candi ini di Thailand banyak candi-candi yang sudah kuat ini memang dari proyek rehabilitasi dari candi itu yang dilakukan oleh advisor saya profesor jadi ini semacam model struktur menggunakan pada komentar dimensi dibuat geometrinya semir mungkin yang paling tidak geometrinya juga material propertisnya supaya nanti perilakunya diharapkan semir mungkin nah model struktur itu sebenarnya model matematik dia bentuknya berupakan persamaan persamaan dan model struktur yang continue itu persamaannya persamaan diferensial yang tentunya kita tahu ya persamaan diferensial itu kebanyakan sulit dipecahkan karena memecahkan diferensial itu kita butuh untuk dapat respons struktur struktur sehingga solusi dengan metode matematik murni yang terbatas terbatas untuk struktur yang sederhana saja yang mungkin untuk akademik saja karena ideal geometrinya bebannya pun sederhana dan tubuhan sederhana untuk praktis geometrinya sangat rumit kita tahu gedung geometrinya rumit atau dalam bidang otomotif mobil-mobil raka-raka mobil atau raka-raka pesawat terbat itu kan tidak mungkin dilakukan solusi dengan metode ini sehingga kita perlu melakukan memperkenalkan mode struktur itu dengan metode numerik dan banyak metode numerik yang sudah dikembangkan seperti saya tulis di sini ada finite difference finite element boundary element mass free meters finite form meters paling populer dalam praktek itu adalah finite form meters jadi topik kita memang fokus ke finite form meters baik apa itu metode dalam meninggal di sini ada dua titik pandang atau point of view kalau bagi engineers ya metode dalam meninggal itu adalah cara memperkenalkan struktur untuk mensimulasi perlaku struktur sebenarnya jadi kalau kita misalkan satu struktur kita bagi-bagi menjadi element-men kecil dan kita kenakan beban dari model yang kita namakan model diskret tetapi bagi orang terpadangnya berbeda bagi orang materi metode ini untuk mencarkan persamaan diferensial yang mengatur perilaku dari model matematik struktur itu atau kita jadi kalau ini saya cantungkan disini persamaan dari problem ini persamaan referensial ditambah dengan kondisinya yang tidak sehat dosisi ini ilustrasi saja jadi itu perbedaan worldview orang seorang CEO dan seorang matematik walaupun dua-duanya sama-sama matematik baik saya akan melanjutkan cerita secara singkat saja yaitu bagaimana metode dalam ini pertama kali dikembangkan jadi kalau secara engineering ini yang mengembangkan adalah para insinyur teknik penerbangan di bawah pimpinan Dönner ini pada tahun 1950-an di pabrik pesawat Bui jadi Dönner ini adalah kepala divisi dari dinamika struktur sebenarnya yang kebetulan waktu itu dia kesulitan mendapatkan koefisien-koefisien kekakuan untuk analisis dinamik saya bersalah tebak sehingga dia mengembangkan metode ini dan pengembangannya dipublikasikan dalam paper yang pertama tahun 1995 yaitu Stigness and Inflexion Analysis Complex Structures ini terbenar rekan-rekan penulisnya adalah Prof. Clough yang kita tahu menjadi Profesor di Universitas California Berkeley dan Martin Datoq jadi seperti itu sebenarnya kalau dikatakan siapa siapa sih pengembang pertama dari planet element sebenarnya para matematik kawan sebelum para engender mengembangkan di pabrik pesawat terbang Pak Kuran mempresentasikan satu paper ke society-nya American Smart Society berjudul Parallel selesai problem mempresentasikan problem baik mohon mohon ingat masih ada dua pembicaraan setelah Pak Bong bukan 45 seluruhnya Orang ini memecahkan masalah asin dengan problem ini kemudian yang menamakan karena untuk membedakannya dan juga membedakan dengan amnesis struktur yang sudah ada terlebih dahulu yaitu struktur metode matrix kemudian tentunya metode ini berbasis komputer sehingga orang yang yang pertama kali menyebarmaskan program komputer adalah Prof. Edward Wilson yang juga merupakan pengembang chapter 1000 yang banyak dipakai oleh Structural Engineer di TX-Build kemudian buku pertama kali pada komentar, textbook yang ditulis oleh Prof. Sinkilix metode ini bermula dari analisis struktur tapi sekarang sudah digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti aliran panas, aliran fluida, terbesar fluida, biomechanics, bahkan financial engineering jadi sudah sangat luas sekali ya konsep penting dalam metode ini adalah diskriptisasi yaitu mengubah model model kontinu, model kontinu ini membaiki derajat kebebasan tidak terhiga ya menjadi model diskript dengan jumlah derajat kebebasan tertentu secara praktis diskriptisasi itu dilakukan dengan namanya mesin ya mesin ini mempengaruhi keaturatan metodologi meningga ya jadi kalau kita mau meningkatkan kekurangan metodologi meningga bisa dilakukan dengan menggunakan mesh yang lebih halus itu dilakukan dengan mesh refinement atau menggunakan order elemen yang lebih dilakukan dengan refinement bentuk-bentuk elemen tinggal yang umum digunakan sederhana saja geometrinya jadi kalau untuk satu dimensi ya garis atau kurva ya lebih umum gitu untuk dimensi sekitiga atau sekitipar kalau untuk tiga dimensi ada yang tetrahedron ini paling banyak dan paling mudah di di-generate ya secara otomatis ada hexahedron, ada wax, saya kira yang paling banyak adalah hexahedron jadi ilustrasi dari yang saya sebutkan meningkatkan solusi kalau kita melakukan mesin seperti ini mungkin hasilnya tidak menguaskan supaya lebih menguaskan bisa dilakukan dengan menghaluskan atau kalau software kita ada pilihan bisa pakai namanya P, singkatan dari kolonial refinement jadi meningkatkan derajat dari interpolasi setiap elemennya dari linear menjadi kuadratif prinsip dasar dari metode elemennya sebenarnya adalah pengembangannya memakai suatu bentuk dari bakunik equations kita terbiasa dengan persamaan diferensial tetapi itu bukan starting point dari planet omen starting point dari planet omen adalah suatu bentuk lain yang namakan bentuk lemak jadi seperti ilustrasi di bab 5 buku saya ini Mas Al-Ansat Sederhana ini suatu big form yang setara dengan doubling equation Awong, bisa diselesaikan dalam satu menit lagi karena waktunya sudah habis untuk membahas nanti rasanya 45 menit Pak enggak, 45 menit itu untuk semua ini oh iya baik nanti kalau jawab bisa dibahas lagi kalau perlu iya, 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 iya kalau gitu saya ajinkan hanya mempersentasikan dari overview for government ya nanti untuk slide-slide lainnya mungkin nanti dibagikan saja kepada Bapak itu semua disini kan saya akan membahas ini nah ini salah satu alternatif dari perumusan ya dari big form seperti ini dimana disini ada dua fungsi ya kalau ini kan batang salah satu fungsi yang pertama adalah displacement ya U adalah aksual displacement dan ada displacement disini dan juga ada virtual displacement ya atau weighting function-nya gitu ini salah satu bentuk alternatif bentuk yang kedua atau functional yang dinamakan fungsi fungsi beda dengan fungsi ya fungsi dari fungsi jadi fungsinya dari fungsi gitu ya dimana fungsi ini kemudian diminimumkan sebagai contoh fungsi yang paling banyak digunakan adalah fungsi untuk energinya ini kerja dari gaya luar begitu nah terhadap wimpom ataupun fungsi itu kemudian yang dilakukan adalah melakukan pendekatan jadi kalau displacement katakan dengan kalau kita gunakan piecewise linear jadi diasumsikan linear kita nggak tahu kan solusinya asumsikan saja gitu ya sebagai piecewise linear dimana sekarang dengan asumsi ini asalnya tidak dikerja dalam fungsi menjadi variable-variable diskret di setiap titik ya ini displacement di setiap titik jadi itulah diskretisasi sebenarnya ya mengubah yang announce-nya fungsi menjadi jadi announce-nya variable-variable diskret di setiap titik jadi bentuk standarnya seperti ini ini displacement di dekati dengan displacement aproximasi dimana format standar berkandat lumayan adalah ini shape function dalam displacement ya kira-kira seperti itu dasarnya dari pengolahan-pengolahan fitform atau functional tadi kemudian juga aproksimasi akhirnya kalau untuk masalah statik linear statik ya ini kita akan dapatkan persamaan aljabat linear yang secara umur berbentuk seperti ini dimana K ini adalah artis kekuan dia adalah faktor pertindahan A dan M nah proses yang menggunakan matematik secara lebih umum metode galerkin atau lengkapnya buknof galerkin sebab ada metode galerkin yang lain petrof galerkin gitu ya sedangkan yang digunakan functional ini sebenarnya merupakan metode yang dilakukan mungkin di teman-teman fisikawan ya ya mungkin saya serahkan kembali ke moderator ya karena berhubungan waktunya yang sudah habis terima kasih oke terima kasih Pak Wong saya sudah keluar suaranya ini ya terima kasih Pak Wong jadi apa namanya saya minta izin kepada Panitia untuk memberikan waktu lebih-lebih apa namanya lebih banyak kepada pembicara jadi saya usulkan agar setiap pembahas itu diberi waktu 20 menit sehingga eh selesainya dari sesi presentasi dan diskusi ini jam berapa ya kalau kamu saya 20 menit 20-20 jadi jam 10 lebih habis jam 11 jam 11 jadi mundur 10 menit dari setelah sesi tanya-tanya dikurangi ucapan terima kasih juga dipendekkan saja gimana Panitia saya undang Prof. Kartili untuk menyampaikan apa namanya diskusinya silahkan Prof. Kartili Pak Wong bisa di stop skr screennya Pak skr screennya tolong di stop Pak Wong sebentar saya stop di mana nih sebentar Pak 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 oh iya 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 saya baik-baik sudah ketemu oke berhenti dulu lang di komentar saya baik selamat pagi kalau saya sudah di waktu bicara ya bagi Prof. Benyamin Prof. Aili rekan-rekan semua dokter Wong terima kasih saya diundang untuk acara ini saya nggak tahu harus bicara apa yang jelas saya bersyukur untuk menerima terbitnya buku ini nih bukunya dokter Wong ya karena ini opa terbalik ya kameranya nggak tahu kenapa jelas bahwa eh sebagai juga salah satu dosen di UI yang mengajarkan elemen rasanya bidang ini cukup langka ya untuk ada yang mau nulis buku untuk ada yang mau menjadi pakar di bidangnya sulit sekali mencari mitra saya terutama dalam hal penelitian kalau ngajar finite elemen dimana-mana banyak ya tapi yang menjadi apa namanya penciptaan finite elemen termasuk developer metode elemen hingga itu tidak banyak dan saya termasuk salah satunya yang pernah juga bikin joint publication dengan dokter Wong ya waktu itu di saya malah diajak bukan saya yang ngajak dan saya langsung mengatakan ya karena saya senang melakukan joint publication dengan mitra di luar UI supaya hubungan kemitraan itu meluas nah buku ini saya sambut baik kenapa? karena mengajarkan tentang pengantar metode elemen hingga yang saya kira yang nulis tidak banyak ya ini termasuk penulisan yang baik dengan bahasa yang sederhana dengan metode yang sederhana dan tidak membuat takut banyak pembaca karena memang benar-benar mudah untuk dipahami bahasanya planet elemennya juga enggak terlalu komplikated ke yang advance ya belum ada plate belum ada shell elemen membran pun itu di bab terakhir lebih kepada yang sederhana paling sederhana konstan strain triangle saya kira ini menjadi dasar pijakan yang kuat bagi mahasiswa yang mau belajar atau baru belajar planet elemen terutama di E1 saya enggak tahu kalau di Petra diajarkan enggak ya planet elemen di E1 kalau di E1 diajarkan pak diajarkan pak tapi pilihan pilihan dimana? termasuk mata kuliah pilihan oke di UI sudah menjadi wajib tapi bukan planet elemen apa analisa struktur oh kalau matrix yang apa namanya wajib ya artinya untuk skeletal tapi yang diajarkan frame balok rangka itu kenegatan stiffness atau juga planet elemen juga sebetulnya sih ya kalau kalau planet elemen yang beneran untuk dua dimensi ya plate membran shell itu adanya di S2 ya saya juga yang mengajar kalau di S2 ya ya apa tentunya nanti saya mengharapkan dokter Wong lebih berani lagi menerbitkan yang kedua buku kedua ya buku kedua ya terima kasih sekali waktu yang banyak waktu yang harus dikorbankan saya yakin itu juga sudah nulis tiga buku satu dengan Raja Grafindo juga cuma gak ada kabarnya kelanjutan ke Raja Grafindo iya Prof dengan kami Prof Prof Fatili nanti akan sewat ke Prof masih jalan sampai sekarang Prof iya tapi gak ada kabar beritanya lagi tuh iya 5 masih dicetak gak waktu kami Hany join itu baru baru cetakan pertama ya Prof nanti Hany cek yang buku hitam itu yang metodologi elemen skeletal metodologi elemen skeletal iya saya cuma lihatnya di itu di Shopee di iya 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 makanya nanti akan sewat Prof untuk pelaporannya nah ini sedihnya begitu ya kita nulis buku bertahun-tahun tapi kemudian dibajak diperjual belikan secara online waduh jadi Raja Grafindo mudah-mudahan Dokter Wong bukunya gak dibajak juga jangan Prof nanti beli ke Raja Grafindo ada diskon khusus kok ini ini saya lihat Dokter Wong cetakan bukunya kertasnya lumayan lah ya saya gak bilang elit gak bilang lux tapi lumayan tidak jelek yang dijual online buku saya itu jelek banget ya jadi sedih juga saya iya karena kalau Prof Khatili kan dijahit ya itu bukunya hard cover kalau gak salah karena Prof minta yang apa bagus saat itu iya memang saya mintanya begitu karena rasanya kalau yang soft ini ya seperti ini nih udah covernya udah mereka tepuk-tepuk ya sayang kalau hard cover kan aman gitu covernya gitu jadi saya ada ada buku lainnya saya juga barangkali Raja Grafindo bisa bantu saya saya punya dua buku satu buku pernah diterbitkan oleh UI UI Press tapi gak ada kelanjutannya juga apakah itu mungkin dilanjutkan oleh Raja Grafindo ya Prof akan saya jadi pulang mungkin kalau ada kesepakatan nah jadi saya gak banyak ngomong dikasih waktu 20 menit oleh Prof Benyamin Rumantah Rumantah juga gak ada gunanya karena saya gak banyak ngomong saya tidak akan membeda buku seperti yang disajikan Pak Dokter Wong untung saja sudah disajikan kalau mau ambil waktu silahkan diambil lagi karena saya lihat sudah bagus penulisannya no comment saya kira ini harus disambut baik malah saya meng-encourage Dokter Wong menulis selanjutannya tentang membran tentang plate why not kita nulis sama-sama ya kan Dokter Wong oke barangkali saya lebih kepada barangkali ada pertanyaan saya pasti menjawab untuk terkait dengan finite elemen ya secara umum ya kalau bukunya mungkin Dokter Wong sendiri yang bisa jawab silahkan saya kembalikan ke Prof Benyamin oke terima kasih Prof Katali Katili sorry kalau begitu kita langsung saja ke Prof dan Aili untuk menyampaikan presentasinya silahkan terima kasih sahabat saya Prof Ben kita sangat dekat ya jadi tentang sosok Fuk Cong saya kalau manggilnya Fuk Cong jadi waktu pertama bersinggungan dengan Petra berpuluh tahun yang lalu yang bagi saya menarik karena kita berdua itu hewan langka ya Pak Fuk Cong yang namanya tiga kini kan agak jarang di Indonesia jadi agak menarik perhatian saya ada Wong Fuk Cong ada Han Aili ternyata ada titik temu lain beliau juga senang mainan angka nah itu kira-kira 10 tahun yang lalu ya Pak Fuk Cong kemudian saya mengundang beliau ke Undip untuk mengisi kuliah tamu pada perdana S2 dan S3 dan beliau saya minta untuk menceritakan tentang finite element analisis dan modeling waktu itu ada Prof Buntara dari Jepang saya masih ingat belum Covid dan impressive sekali karena beliau betul-betul guru jadi bisa secara runtun menuntun mahasiswa untuk mengikuti alur pemikirannya banyak dosen pandai tapi tidak bisa mencapai transferkan ilmunya kepada mahasiswa nah ini Pak Wong exceptional bisa sekali itu jadi ya ada bukunya ya sudah wajar ya Pak Wong walaupun saya sendiri seperti Pak Irwan tidak sanggup nih kalau suruh bukuin buku karena mengurusi hal-hal yang lain-lain yang barangkali tidak perlu ya Pak Ben ya nah saya sudah membedah Pak karena ditugas membedah ya aku tuh orang taat perintah jadi tak bedah ya Bu Eni ya nah apa yang saya ingin katakan tentang buku Pak Wong saya lihat buku ini mengangkat hal-hal yang sangat esensial Pak Wong jadi mengedepankan manfaat utama simulasi dari komputer ini berbeda saya dari angkatan yang masih pakai kartu itu terus harus ke mainframe jadi betul sekali juga beliau menjelaskan bahwa pendekatan struktur sebagai rakitan itu adalah langkah pertama daripada meh saya sebetulnya kata meh kok Roto enggak suka ya bagus Fem dan beliau nya mengintroduksi Fem ini melalui istilah-istilah utama seperti nodal diskretisasi elemen jadi endusan pertama bagi seorang yang ingin mempelajari itu sudah tepat sekali juga beliau nya secara ekstensif membahas sejarah itu penting karena apa yang ada sekarang adalah karena yang lalu itu penting kemudian beliau nya juga membahas prinsip-prinsip sensitivity analysis dan yang bagus sekali dampak ekonominya sebab semuanya ini bersekitar uang ya Bu Henny ya karena buku itu enggak laku dijual biar repot jadi Pak Wong dengan sangat elegan menjelaskan bahwa kalau messaging atau segala macam kita berhalus sekali bisa sekali tetapi nanti running time dan barangkali uang yang akan masuk untuk memprogrammen juga akan meningkat itu berbeda saya baru lihat bagus kemudian beliau menggiring secara manis masuk ke FEM bentuk elemen order polinum elemen nah ini sayang Pak Ben mestinya mahasiswa itu sering mempunyai kesulitan pada saat order polinum itu kalau ada gambarnya jadi bagaimana yang linear jadi bidangnya digambar tiga dimensi itu ya ini ini untuk sekedar ilustrasi lalu beliau masuk seluruh tulisannya terbagi menjadi tiga bagian jadi mulai dari Pegas dengan aplikasi DSM sangat straightforward Pak juga seperti ditemui di dalam banyak buku jadi ini sangat bagus yang membidakan itu di sini ada implementasi program dan itu ditawarkan secara free saya sudah sempat mencoba ini sebaiknya saya sarankan dihak ciptakan Pak Wong saya kemarin sudah menyarankan beliau karena itu sudah dibuka jangan sampai punya Pak Wong dipakai merdeka itu adalah intellectual property nya Pak Wong jadi sebaiknya segera diproses itu ya nah ini akan saya pakai untuk kuliah saya Pak Wong juga bagus sekali hasil program itu divalidasikan terhadap hitungan semi manual saya suka sekali sistem global dan lokal memang dianggap mahasiswa sudah tahu mudah-mudahan Pak ini kadang-kadang ganjelan mahasiswa banyak-banyak yang tidak tahu apa itu global apa itu lokal dan sangat terbantu adanya contoh-contoh kemudian dibawa ke bab tiga secara mengalir membaca di bawah pada elemen yang lebih kompleks dua dimensi tiga dimensi dilengkapi dengan tahapan-tahapan contoh banyak gambar menjelaskan DSMP DSMA bagus ini Pak saya kira sangat bagus sekali dan di dalam bab dua menggunakan contoh struktur yang sama dengan bab satu tetapi mengambil respon beban dalam ruang jadi orang bisa menghubungkan antara contohnya itu berkesinambungan energi ruangan dibahas saya pribadi merasa bagian ini dijelaskan dengan sangat baik Pak dan sangat mudah difahami karena energi regangan itu bagian yang sulit difahami mahasiswa baru kemudian perpindahan virtual juga masih tetap smart memakai contoh-contoh yang sama sekaligus menunjukkan tingkat akurasi pada batang yang meruncing beliau menyebutkan suatu pendekatan itu bagus benar itu Pak Wong ini memang suatu kemudian masuk ke dasar shape function bentuk matrix kemudian pada setiap bab ini yang berbeda dengan text book text book luar beliau selalu memasukkan ringkasan ini saya sangat senang jadi kita bisa menggilas balik akhirnya memasuki ruang dua dimensi diberi pemahaman brain stress brain strain memberikan banyak ilmu dasar yang umumnya sudah dilupakan Pak mahasiswa atau dulu tidak ngerti seperti anda cerita tegangan utama perilaku geser kesetimbangan elemen ini disinggung dan ini ternyata penting karena banyak mahasiswa begitu ambil S2 atau mulai belajar FEM mereka sudah lupa atau waktu itu tidak mengerti jadi in a nutshell Pak Wong in a nutshell a very good and impressive work saya mungkin tidak pernah akan mampu menghasilkan karya sesantik ini Pak Wong nah pesan saya menandaskan yang Pak Ben bilang segera ke guru besar guru besar bukan bukan untuk anda Pak tetapi untuk bangsa untuk institusi dan untuk orang banyak sekali lagi it's not the professorship that defines us but we have to define our professorship jadi saya sangat-sangat segera menunggu pengusulan Pak Wong harusnya dengan membuat sudah seperti kini ini harusnya sudah bisa saya salut pada Pak Wong dan saya menunggu prestasi-prestasi berikut dan mudah-mudahan kita bisa kerja selama kedepan Pak Irwan juga ya ini salam ketemu Pak Irwan salam ketemu salam ketemu salam ketemu ya mampirnya di ITB sama ITS 2 gimana Pak Irwan bikin community financial elements itu yang saya tidak punya itu di Indonesia nah itu saya kan serabungannya dengan ITB kalau tidak dengan ITS jarang-jarang sekali mampir ke UI ini harus ini harus tidak tidak tahu Pak Irwan tidak pernah berjumpa tidak pernah berjumpa cuma tidak pernah berjumpa jadi ini saya syukuri adalah kesempatan untuk berkenalan dengan Pak Irwan salam kenal Pak Irwan salam kenal juga semuanya ya ya saya kembalikan kepada yang tercinta Prof Benjamin silahkan Prof Ben oke terima kasih Prof Aike dan Prof Katili ternyata cukup waktunya sekarang masih pukul berapa ini 10.36 jadi saya persilahkan mulai dengan tanya-jawab siapa yang ingin bertanya dan moga-moga bisa dijawab oh silahkan dari dari Mbak ini gimana yang tertulis sudah ada menikah pertanyaan pertama di chat mau saya share mohon izin Mas Akhil saya share ya ya salah dari Muhammad Aswin Prof mohon ke Prof pertanyaannya apa ini dari Muhammad Aswin discontinuity merupakan salah satu problem pada elemen struktur yang populasi membuat initial period mohon penjelasan langkah-langkah prosedur program pemrograman yang memberikan hubungan antara pekan yang bekerja diskriminasi stress flow dan seterusnya Pak Wong bisa menunjuk penjelasan atau mau ditunggu pertanyaan yang lain ada pertanyaan lain Bu ini baru setunggal baru setunggal oke silahkan Pak Wong baik mungkin ini kalau saya kurang lengkap saya ada backup disini Pak Profesor Irwan Katiri ya ini mungkin pertanyaan saya tidak menangkap ya tapi discontinuity merupakan salah satu problem pada alam struktur ya discontinuity ini bisa terjadi pertama-tama ya karena perlumusannya yang mungkin menuntut katakan untuk pelat ya pelat itu ada yang satu teori katakan pelat namanya teori Kirchhoff ya nah ini menuntut dari fungsi displacementnya yaitu lelutannya yaitu fungsinya itu harus continue ya selain itu turunannya juga harus continue itu yang dinapakan dengan C1 Continuity ya tetapi memang sulit sekali untuk elemen terentur Kirchhoff untuk bisa continue sehingga mungkin mungkin apa yang dimaksud saya nggak tahu ya tapi kalau elemen-elemen untuk yang plan strength stress kemudian pelat tentur dengan teori recent meaning itu dan juga 3D solid saya kira nggak ada masalah dengan continuity ya kecuali kalau kenyataannya memang terjadi continuity karena fisik itu sendiri misalkan kita melidiki masalah crack itu memang ada displacementnya dan juga ada stress intensity yang sangat besar di sekitar crack itu nah itu kedua elemen-elemen yang khusus untuk itu itu ada spesialnya jadi itu data full advance gitu ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada Pak Aswin ya kalau masalah ya mungkin ada tambahan dari Profesor Irwan ya saya mencoba menjawab ya mudah-mudahan menjawab apa yang dimaksud dipertanyakan kalau pertanyaannya tentang discontinuity maka ada dua hal yang dapat dikatakan discontinuity 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 dalam bentuk material ya materialnya mendadak berubah ya atau discontinuity geometri yaitu misalnya tebal berbeda bertemu itu termasuk discontinuity juga artinya discontinuity geometrik yang ketiga yang disampaikan Dr. Wong yaitu discontinuity dalam pengertian formulasi vanit elemen artinya lebih lazim namanya dinamakan non-compatible atau non-conform nah tadi sampaikan oleh Dr. Wong bahwa kalau elemen tipe Kirchhoff itu seringkali mengalami masalah ini ada discontinuity yang terjadi elemen elemen klasi Kirchhoff hal itu disebabkan apa dikarenakan Kirchhoff membutuhkan menuntut continuity C1 continuity C1 artinya ekspresi curvature dalam plat itu kan membutuhkan turunan kedua daripada vertikal displacement ya sedangkan kita dalam panel elemen umumnya basicnya menggunakan polynomial function dan polynomial function ini tidak bisa memberikan sifat continuity yang dimaksud artinya ketika diturunkan dua kali dalam hal tertentu terutama rotasi normal pertemuan antara elemen itu mengalami non-compatibility atau tidak compatible atau non-control dan ini yang menyebabkan konvergen daripada konvergensi hasil perhitungan planet elemen menjadi tidak bagus menjadi tidak bagus dan ini sudah diatasi dengan metode atau teori plat yang lain yaitu dinamakan rational mindlin kalau di plat itu ini bukan hanya di plat di membran juga ada tapi tidak semua rational mindlin mampu mengatasi masalah ini juga bahkan timbul masalah baru yaitu shirlocking dalam pengembangan elemen 30-40 tahun 50 tahun masih kutak-kutik masalah ini masih berlibat masalah ini walaupun sudah ada beberapa elemen yang sudah berhasil mengatasi shirlocking untuk restring mindlin untuk thick plate dan thin plate yaitu elemen dari Prof. Bat Prof. Lee dari Kais ya Korea saya sendiri dari Perancis sudah mengatasi itu dengan elemen yang banyak elemen yang sudah saya publication publish yaitu DKMT DKMQ DSTK DSTBK dan ada model teori lain yang menjembatani antara model teori restring mindlin dan kirchow yang kita namakan metode beberapa beberapa mengatakan different plate teori dan saya sendiri menamakan unified and integrated approach dan itu berlaku untuk balok maupun plate maupun shell dan masalah kompatibilitas ini bisa diatasi dengan model teori ini dikombinasi dengan konsep reformation daripada bergan dan kawan-kawan saya tidak tahu apa saya jawab kebanyakan intinya adalah kompatibilitas bukan problem lagi kalau dalam konteks formulasi finite element bukan problem lagi yang penting mau baca mau tahu tentunya hal ini bisa diatasi banyak elemen-elemen yang sangat perform yang sudah dipublikasikan barengkali itu pertanyaannya apa ada yang belum dijawab jelasnya sudah Pak oke pertanyaan selanjutnya kalau tidak ada yang dari chat silahkan resign saja ada dari chat masih ada satu Pak silahkan Pak ini tolong ya sekedap saya saya bacakan dari ating Yahya PT Cahaya sekedap saya transfer ke PPT dari Pak Handoko ini juga ada satu Pak Handoko nonton ya Pak iya Pak Handoko bagus ini pertanyaannya kalau mungkin bisa dibacakan oleh Prof Benyamin kelihatan nggak Prof saya tadi nggak kelihatan Pak Handoko Sugiharto saya lihat ini iya Pak Handoko Rumien Prof oke dari Pak Handoko mungkin Pak Wong ini adalah perhitungan plat lantai bangunan gedung biasanya menggunakan small deflection theory kapan digunakan last deflection theory saya yang jawab aja lah ini mana ada orang yang bikin menghitung apa namanya plat itu dengan large deflection theory nantinya berdiri apa namanya taruh kelereng kelerengnya lari ke tengah gitu bingung jadi memang tidak akan ada lah saya rasa memakai large deflection theory untuk plat ya Pak Wong kalau untuk desain tentunya biasanya kalau plat bangunan gedung memang direset untuk supaya lantutannya ada batasan lantutan jadi karena itu tahu saya kalau untuk keperluan desain super plat memang cukup digunakan teori-teori plat dengan small deflection karena ada batasan tadi tetapi memang kalau keperluan tertentu ya yang mendekati mendekati struktur membran itu gimana masih ada kakuannya atau shell yang mungkin tipis dan butuh bentangnya sangat besar butuh anansis second order nah itu baru diperlukan teori-teori yang anansis anansis kondisi tidak mungkin untuk plat tidak untuk plat karena kalau tidak plat akan bergetar iya constraint dalam desain plat ada desain constraint batasmen menyebabkan kegunaan teori yang cocok sesuai mungkin small deflection oke ada yang pertanyaan yang lain sunardi yusuf pak ben sunardi yusuf saya enggak kelihatan masih meniko sekedap yang ini prof konten yang dari ating cahya sekedap saya sharenya prof itu dari youtube ya boten dari cat juga prof kelewatan tadi yang ada lagi sunardi yusuf sekalian bu dikupi taruh di bawahnya siap oh iya kalau bisa jadi dari Ating Yahya PT Cahaya Nah Bandung usul sebaiknya bisa diadakan lagi review begini dengan waktu yang lebih peluasa untuk dokter Wong ya ini cuma usul aja ya jadi ini tergantung daripada yang diselenggarakan kalau mau diselenggarakan silahkan tapi mungkin jadi bentuknya sebab bukan berjabung pun tetapi lebih ke arah kuliah barangkali ya webinar ya semacam itu ya webinar lah ini yang ada pertanyaan Yusuf Sunardi Yusuf Pak Ben Sunardi Yusuf saya enggak lihat Sunardi Yusuf Sekedap Prof bagaimana memodelkan constitutive model stress-strain relationship suatu material agar dapat diaplikasikan ke FEM sehingga perilakunya mendekati sifat material aslinya Pak Wong jelas pertanyaannya saya bingung ya pertanyaannya lebih ke pemodelan supaya ya bagaimana memodelkan konstitutif model stress-strain ya lebih mirip pertama kalau mau mirip ya sifat-sifat material dari yang mau kita simulasikan itu setelah yang kita simulasikan kita harus diketahui dengan tepat bagaimana dengan tepat melalui eksperimen material jadi kita bisa tahu hubungan stress-strain dari stress-strain ini kita dapatkan misalkan modulus elektrisitas quantum ratio kalau itu kita asumsikan sebagai isotropic ya isotropic material kemudian kita simulasikan nah itu akan menjamin lebih menjamin ketepatannya gitu jadi karena begini kalau dalam desain kita kadang-kadang mau pakai suatu material simpan material yang umum ya misalkan E untuk bajar 200 ribu MPa itu kan umum tapi kenyataannya tidak itu kan hanya spesifik jadi kalau mau simulasi sebenarnya ya harus menggunakan paste yang sebenarnya juga begitu selain tentu perilaku materialnya apakah memang benar isotropic atau ortopic atau anasotropic material itu yang perlu diperhatikan jadi ini antara dunia nyata dan dunia modern mesing antara dunia nyata dan dunia modern oke mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ini ada pertanyaan dari saya boleh dong ikutin ya ya ada yang langsung saya menambahkan melengkapi saja apa yang sudah didampaikan dokter Wong tentang hubungan stres dan stren itu tadi sudah disampaikan material yang isotrope anisotrope dan sebagainya kita tentunya perlu lebih jelas material yang dimaksud seperti apa kalau masih material isotrope itu sudah clear ya enggak ada masalah material yang sekarang sering dipakai ada dua ya model komposit laminated ada model FGM atau functionally graded material sandwich FGM banyak sekali pengembangan new material dalam komputation yang sudah dipublish dalam banyak jurnal pertanyaan jawaban itu kalau ditanya jawaban saya semua metode yang dipakai adalah menghomogenisasikan material tidak homogen jadi material komposit yang tidak homogen karena berlapis itu di dekati dengan metode pendekatan homogenisasi ya termasuk functionally graded material yang dikenalkan oleh profesor Jepang tipe material tersebut juga pendekatannya tidak lain adalah homogenisasi bagaimana melakukannya karena misalnya kalau untuk plat atau membran berdifferent layer dengan different material itu dilakukan integrasi tersebut artinya hubungan stres dan strain itu di homogenkan dengan cara mengintegra terhadap sumbu vertikal dalam arah set itu yang dilakukan sesederhana itu tidak ada masalah sudah terselesaikan saya banyak pada beberapa paper yang saya publish tentang material FGM komposit kalau mau tahu ya tinggal di download saja atau hubungi saya saya akan kasih gratis artinya pendekatan itu sudah lazim yaitu homogenisasi nggak usah cari yang sukses cari yang simple aja dan itu sudah dilakukan orang terima kasih itu mungkin tambahan saya Prof Benyamin terima kasih oke terima kasih Prof Patili waktunya sudah hampir sudah habis sebetulnya untuk tanya-jawab sesi tanya-jawab cuma saya tambahkan saja waktu karena kita masih punya waktu sampai 5 menit lagi sebetulnya untuk kesimpulan dari moderator atau penutup saya nggak ingin membuat kesimpulan soalnya Prof Benyamin menikau ada pertanyaan satu lagi biar pas ada ini dari Johnson bu ada lagi Handoko ada lagi pertanyaannya satu masih cukup banyak Pak masih ada dua diakomodasi Pak tolong Pak kasihan udah tanya kok Johnson ini apakah panah dalaman bisa digunakan untuk semua kondisi analisis Pak Wong cepat dijawab untuk berbagai geometri dan beban dan juga berbagai masalah statik dinamik kemudian bahkan non-linear geometri non-linear matematik hampir semuanya bisa begitu itu Pak jawaban yang take plate disarankan menggunakan cause point sheer energy sebesar dua apakah dampaknya bisa dipakai bila pakai satu bila pakai satu apakah dampaknya bila pakai satu nah itu ya sebenarnya ini memang yang ahli di jidang ini Profesor Irwan ya mungkin Pak Irwan mungkin saya persilakan oke terima kasih sudah dianggap ahlinya tapi memang saya fokus ke bidang plate ya dan shell jadi memang ini utak-atik tiap hari saya yang saya pikirkan kalau pertanyaan tentang cause point itu saya nggak tahu pertanyaannya mungkin lebih tepat pertanyaannya lebih kepada terkait dengan apa yang dinamakan reduce integration dalam plate karena kita tahu kalau kita menggunakan seori rest non-min-lin terus hiko terbesarnya kalau kita secara letter lock menerapkan rest non-min-lin di dalam formulasi elemen tanpa rekayasa lainnya adalah sheer locking itu yang terjadi yang terjadi jadi ini pertanyaan dua atau dipakai satu ini saya mengartikannya adalah menggunakan integrasi numerik 2x2 atau 1x1 untuk plate karena omongannya ini thick plate jadi saya artikan pertanyaan dimaksud lebih kepada terkait dengan sheer locking pada problem plate nah memang kalau 2x2 pasti sheer locking itu udah kita tahu dari semua textbook dari zaman tahun 70-an orang udah tahu masalah ini dan kalau kita gunakan 1x1 sheer locking nya terobati tidak hilang seperti orang sakit diobati cuma meringankan penyakit tapi penyakit sheer locking tidak hilang walaupun terjadi sheer locking tidak berarti elemen tidak konvergen cuma kalau mengalami sheer locking jumlah elemen yang dibutuhkan sangat-sangat banyak sehingga mahal komputation time nya terlalu lama untuk mengejar exact solution tapi ini metode kuno orang masih pakai deducation itu bukan pertanyaan lagi orang sudah mencoba sudah lama menerapkan apa yang dinamakan assume natural strain untuk mengatasi sheer locking itu kalau pakai Resner-Mindlin kalau pakai teori lain kecuali assume natural strain adalah metode yang dinamakan pendekatan model teori yang tadi saya sempat sampaikan kombinasi atau perkawinan antara teori Kirchhoff dan teori Resner-Mindlin yaitu metode Unified and Integrated Approach saya singkat dokter orang pernah nanya saya singkat UI Approach kenapa UI Approach ya karena saya namakan Unified and Integrated Approach dan papernya pun sudah saya publis itu cara pengatasannya yang cara terbarunya ya jadi Pak Andoko Sugiharto saya tidak tahu statusnya mahasiswa apa dosen tapi masalah yang ditanyakan disitu sudah masalah tahun 70-an yang sudah diselesaikan dan itu pemakasa metode Reduce Integration pertama kali dipropos oleh Yux Mark Neil Sinkiewicz ya mba-mbanya di awal-awal era pengembangan barangkali menjawab Pak Andoko kalau tidak seolah-olah ditanya lagi bisa menghubungi saya langsung juga terima kasih terima kasih Pak Irwan ini Pak Ben mendadak harus meninggalkan tugas jadi kemudian saya di WA suruh menggantikan moderator gak apa-apa kebiasa ya Pak Irwan mau sama aku toh masih maulah maulah sama perempuan tua mau aja deh gak apa-apa Pak Irwan kalau yang cantik mau saya aduh Pak Irwan jadi ini waktunya memang sudah habis saya cuman ada satu masukan pertanyaan pada anda berdua ya Pak Wong dan Prof Irwan itu kan ada sesuatu paradis apa ya seperti stigmata bahwa mahasiswa kita itu kayak orang Jawa bilang itu gilo kalau disuruh bawa ke FEM atau numeris selalu mintanya eksperimental padahal eksperimental itu sudah mahal risiko gagal juga tinggi ini kira-kira bagaimana ya kiat kita untuk bisa merubah paradigma ini supaya jangan mereka memikir ini sesuatu momo yang mengerikan gimana Pak Wong Ya memang setiap mahasiswa punya minat masing-masing jadualan masing-masing tapi saya kira mungkin kalau kita sebagai pengajar mungkin harus mengajar sedikit pelan ya dari konsep dasar kemudian sabar gitu ya membawa fragment itu lebih gitu kalau langsung di belajar langsung di rumit-rumit ini tak menakutkan jadi membawakan pandang rumit selalu lebih fun begitu ya mungkin itu bahasa gerhananya kalau menurut saya ya jadi tugas kita untuk membuat fun ya bener ya oke karena waktunya sudah mendekati sesuai jadwal jadi saya izin tadi Pak Ben pesannya nggak boleh dirangkum ya sudah pergi ya saya akan merangkum jadi secara umum saya melihat beberapa presentasi hari ini sangat bagus dan menarik peserta juga cukup banyak bertahan di 131 sampai saat ini saya juga senang sekali Pak Irwan walaupun menyebabkan orang deg-degan karena Anda nggak datang-datang ya ya maklumlah orang sibuk jadi sempat tadi pada stres Pak Irwan datang nggak nih datang deh pasti jadi terima kasih sekali ya Pak Irwan dan saya bersyukur bisa bertemu Anda hari ini nanti bisa bertemu pandang suatu hari dan Pak Wong luar biasa kemudian pada para penerbit semua yang ada di sini Mas Agni Agni Bu Heni dan kawan-kawan semua juga tak lupa moderator kita atas nama moderator pengganti saya mengaturkan banyak terima kasih nah ini udah datang beliau Pak Ben izin saya serahkan kembali pada MC terima kasih Mbak Hen masih mute terima kasih Bu Enli sudah menutup sudah menggantikan sementara Prof Benyamin Bu Eike terima kasih sekali tadi ditutup dengan kalimat yang sangat membanggakan juga bahwa semuanya itu memang harus disemangati ya Bu ya di akhir acara mohon peserta untuk tetap join dulu karena nanti di akhir acara ada pengumuman siapa akan mendapatkan hadiah dari penulis selanjutnya adalah penutup serta doa dari Bapak Dokter Daniel Chandra selaku Kepala Program Studi Magister Dokter Teknik Sipil Universitas Petra monggo Pak Daniel waktu Zoom meeting kami serahkan di Pak Wili Pak Wili Nyen Sewu Nyen Sewu Pak Wili Husada Pak Wong beliau dari Sekretaris Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra yang akan menutup acara ini dengan doa bersama monggo Pak Wili Husada waktu serta Zoom kami berikan ya baik Bu terima kasih suara saya masuk ya Bu masuk bersih silahkan monggo selamat siang Bapak dan Ibu sekalian terima kasih waktunya sebelum kita mengakhiri acara kita pada bagian siang hari ini mari kita masuk dan doa bersama menurut agama dan percaya keyakinan masing-masing dari saya sendiri saya akan pimpin secara kristian mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur bahwa acara hari ini bincang-bincang dan betapa buku dari Bapak Wong Ph.D boleh berjalan cukup baik dan lancar tanpa gangguan internet dan lain sebagainya kami mengucap syukur bahwa karya yang begitu baik ini boleh akhirnya boleh berbit dan boleh dipaca boleh menjadi baik bahan ajar maupun bahan referensi dan lain sebagainya di dalam pengembangan ilmu teknik sipil secara khusus di bidang metode atau elemen hingga atau elemen metode terima kasih ya Tuhan engkau berikan kami kesempatan untuk boleh menghadiri acara yang begitu baik ini dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain serta juga supaya boleh berjalan dengan baik juga hari kami ini akan mau serahkan semua setiap kami boleh terus menjaga kesehatan kami kami boleh sehat dan kiranya apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Wong boleh menginspirasi sesuatu kami untuk juga boleh mengawakan hal yang sama untuk di dalam khususnya pengembangan ilmu teknik sipil terima kasih ya Tuhan kami menyerahkan doa kami yang sederhana ini yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin terima kasih Bapak dan Ibu sekalian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih Ini juga sebetulnya Gembongnya Fem ini, apa kabar Pak? Alhamdulillah Jadi Bu Aike Rutenya saya ke Pak Yoyok Terus ke Pak Musli Yoyong, bukan Yoyok Yoyong Saya ke Pak Yoyong Terus ke Pak Musli, baru ke Prof Aike, gitu Biar dari Semarang Jadi senang loh, ini bisa ketemu Teman lama, saya lama banget Tidak ketemu Pak Musli Kemana aja Anda tuh Posisi sudah pensiun belum nih Pak? Tahun ini Tahun ini Pak Cun tahun depan Iya, udah tua ini Oh ya, jangan merasa tua loh Aku lebih tua loh Saya jauh lebih tua lagi Oh, kalau Pak Ben jangan ditanya deh Itu tidak pernah merasa tua Saya belajar Vanet Elemen itu tahun 81-82 Grup apa namanya Disertasi saya tentang Vanet Elemen Tapi sekarang sudah Meninggalkan Vanet Elemen Tidak temunya teman soalnya Tidak punya teman Ini temannya banyak gitu loh Ya Pak Wong Katanya tahun 2000 Jadi terlalu lama Saya sudah tinggal lama Ini ada Pak Daniel juga Halo Pak Daniel, apa kabar? Halo Pak Daniel Pak Suwesno dari Untar Salam Pak, Untar bagaimana Pak? Selamat Selamat Alhamdulillah Bu Selamat Pak Widodo Yang saya sering seramungan tuh Pak Widodo Dari Untar ya Bu Enli ya Yang dari Untar Nanti Ini Cepat kalau dari Untar Dari Raja Gravindo Dekat kok nanti Biar saya mampir ke Untar Nggak tulis buku Ya Ya Pak Suwesno Ya Bu Ya ada beberapa nih Dari universitas-universitas Di Indonesia juga Kelihatan banyak yang Hadir juga ya Alhamdulillah Jadi Atma Jaya Juga saya lihat Wanten Tandu Lako juga wanten tadi Prof Percubuanan Norotoma juga wanten Iya Ya sudah Cepat bilang Covid-nya Amin Oke saya juga Insitif ya Bu Enli Selamat ya Saya atur Kudiannya Yaudah Terima kasih Bapak-bapak Makasih Mas Agil Simbi Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Selanjutnya nanti Siap Terima kasih Terima kasih